Halo bosku, jumpa lagi ya bersama saya Ari Wicak, Shono Channel Kali ini untuk kupasan seputar otomotif Di depan sudah ada yang namanya sepedometer ya Nah, sepedometer ini agar lebih menarik dan tentunya lebih variatif Itu bisa kita ganti ya untuk penampilan Nah, ini untuk tampilan sepedometer bawaannya Ini saya coba untuk motor Matic Nah, hanya berwarna kuning seperti ini Lalu untuk sen juga berwarna hijau Nah, seperti ini Untuk agar lebih variatif lagi ya Itu bisa kita ganti untuk lampu ya Untuk lampu di sepedo Ini bisa kita ganti Ini untuk sepedo yang contoh yang pertama Sekarang akan saya coba untuk contoh sepedo yang kedua Yang ini untuk contoh sepedo yang kedua ya Nah, nanti untuk sepedo ini menggunakan variasi warna biru ya Biru Lalu untuk sen hijau Untuk low-nya juga warna biru ya Nah, sekarang agar tampilan sepedometer ini lebih menarik Bagaimana caranya kita simak video berikut ini ya Inilah untuk aksesoris lampu sepedometer ya Nah, ini namanya untuk lampu yaitu dengan soket T5 ya Nah, T5 ini dibandingkan dengan T10 Itu lebih kecil T5 Di depan Saya ada contoh enam warna ya Ada putih, biru, merah, hijau, pink, dan ice blue Nah, inilah untuk soket sepedometer Dengan seri T5 ya Nah, ini untuk warna putih Untuk soketnya kecil seperti ini ya Nah, kecil seperti ini Ini untuk warna putih Lalu untuk Watt Itu kisaran 1 ya 1-2 watt Untuk lampu ini Untuk led-nya Menggunakan tipe SMD ya SMD SMD50 ya Untuk led-nya ini Oke, untuk harga T5 ini juga sangat terjangkau Perbijinya hanya Menyentuh Rp3.000 ya Rp2.000-Rp3.000 Untuk perbijinya Nanti untuk sepasang Bisa Rp5.000-Rp6.000 Cara penggunanya juga gampang Karena bertipe soket Ancap ya Jadi Enak tinggal Kita pasang saja ya Ini untuk warna putih Nah, untuk warna putih Seperti ini Ini untuk warna putih Soket T5 Untuk sepedo Lalu yang ini Untuk warna biru Ini untuk warna biru Akan saya coba Untuk warna biru Nah, ini untuk warna biru Untuk warna biru ya Lalu Akan saya coba Untuk warna merah Ini untuk warna merah Jadi Di lampu Nanti ada Kawat ya Kawat ini Membedakan untuk Positif dan negatif Nah, ini untuk warna merah Ini untuk warna merah Ini untuk warna hijau Ini untuk warna hijau Nanti hasilnya seperti ini Ini untuk hijau Terang ya Walaupun Walaupun 1-2 Watt Tapi hasil juga Terang Ini untuk warna pink Untuk warna pink Nah, ini untuk warna pink Untuk warna pink Lalu yang terakhir Menggunakan soket T10 Untuk soket T5 Cari Gampang Nanti untuk Pembelian Kalian bisa cari Di online shop ya Dengan Tak atau Kata kuncinya Lampu T5 Nanti akan muncul Harga murah ya Terjangkau Sepasang hanya Rp. 5.000-6.000 Untuk soket T5 ini Bagi kalian yang Ingin mempercantik Bisa mengambil Contoh warna Putih Biru Merah Hijau Pink Ataupun Ice Blue Oke Demikian ya Untuk cara mempercantik Tampilan speedometer Agar lebih menarik lagi Yaitu menggunakan Yang namanya Soket Lampu T5 Bisa digunakan Untuk motor Dan mobil Untuk arus pedo Itu biasanya Sudah menggunakan Arus DC ya Jadi tidak usah lagi Ubah arus Tinggal pasang saja Dan tinggal Pilih warna Demikian kupasan Semoga bermanfaat ya Akhir kata Salam rambut Jegra Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax